Intro Halo guys, balik lagi di channel 1 jam Dan akhirnya ini adalah winter series kita lanjutannya Ini adalah pemain ke-12 kita yang bahwa gue perkenalkan Jadi winter series masih berlanjut, gue akan selesaikan Semoga saja bisa 25 pemain muda pilihan CGM diva 21 Dan ini, ini salah satu yang gue paling asal ya Jadi kalau kalian nyari defensive midfielder atau center mid muda Pemain Perancis, ini jawabannya Jadi kita udah masuk ke menu green mode, Leon Dan gue bakal langsung gas aja ke squad hub Gue akan langsung tunjukin kalian Tentunya punya real face dong, pasti Jadi, Maxence, kalau gak salah sebutannya Kalkere atau gimana gitu Pokoknya namanya dia seperti itu, Maxence Kalkere Dia adalah seorang center mid slash defensive midfielder Berusia 20 tahun pemain berkebangsaan Spanyol Perancis, bukan Spanyol bang Sudah lama tidak bikin video, begitu Oke, ratingnya 76 Tinggi banget gak sih? Rating 76 untuk pemain yang masih berusia 20 tahun tuh Menurut gue, gue anyway Iya, ini gak ada facecam Jadi kalian bisa ngeliat Itu gue gak tau kenapa sepatu dia generic Bantar, ntar kita bakal kita benernya Tapi ya, ini Maxence Kalkere ini adalah main yang Menurut gue bisa jadi pick up yang bagus banget Buat kalian yang main green mode Mungkin tidak seterkenal Husem Awar Mungkin kalau misalnya kalian nyari pemain yang lebih mainstream Lebih mahal dari Perancis Husem Awar Ini menurut gue tuh kayak apa ya? Kayak semacam opsi keduanya gitu loh Mirip-mirip Cuma beda 2 tahun Ratingnya pun juga cuman beda 6 Sama-sama main tengah dari Perancis gitu loh Dan sama-sama main di Lyon tentunya Jadi Ini pemain bakal menarik sekali Gue penasaran deh Gue pengen tau dia Oh oke Di FIFA 21 Jadi ini di awal ya Karena ini kan gue juga baru mulai save-an baru green mode Jadi kalau misalnya kalian main green mode di awal Langsung beli dia di musim pertama Dia itu market value-nya 16,5 juta euro Di real life itu nih gue lagi buka taser market Di real life lebih rendah Di real life itu cuman 12 juta euro dia Jadi dia center mate Memang lahir di Perancis juga Dia lahir tahun 2000 Lyon oleh sebuah hari Masih sangat muda 20 tahun Terus dia gajinya Oke gajinya sih actually lumayan tinggi ya 38.000 euro loh Di Lyon Dan dia kontraknya masih 3 tahun Rollnya important juga Jadi Sebenernya dibilang murah banget sih Enggak Tapi tentunya Kalau misalnya kalian bandingin sama yang satu ini Husem Awar ya jauh banget pak Husem Awar tuh Di Viva market value 61 juta Dan KKR ini cuman 16 juta Angkanya kebalik 16,61 Rating gak beda jauh gitu Jadi Dari segi Apa ya Dari segi atribut Mungkin nanti kita bisa bandingin Tapi Ini pemain Punya real face dan Sudah jelas Kalian-kalian yang Nonton Cajam sebagian besar Nyarinya pemain real face kan Kita langsung aja coba cek ya Kita cek ke atribut Atribut ini ada disini aja Jadi ini dia Maxence KKR 76 ratingnya Center mid Terus 3 bintang-3 bintang Standar ya Karena dia lebih ke Kalau gue liat sih Lebih ke defensif sih Skill most 3 bintang Quick foot 3 bintang Kayak kuat-kayak kanan Tapi dia punya work ratenya High-high Attacking defensifnya Dua-duanya high 5 foot 9 itu Sekitar 1,74 meter Jadi memang tidak terlalu tinggi Tapi kita coba liat Mental physical attribute nya Hampir semuanya hijau Kecuali attacking position Jumping dan strength Jadi Ini Ini maksudnya kayak Dia 20 tahun pak Dibilang mentah juga Gak bisa nih Karena emang udah sebagus itu Udah sebagus itu 80 aggression pak 83 agility 84 balance Stamina dia 82 Jadi itu sangat-sangat menunjang Work rate dia yang Attacking defensifnya Dua-duanya high Balance 84 itu bagus banget Agility 83 cuy Sprint speed juga oke Reaction oke Composition oke Interception segala macem Terus coba kalau misalnya kita liat Ke skill atributnya Ball control dia tentunya bagus Main tengah 76 Terus dribbling oke 76 Long pass 77 Dan short pass dia 80 Jadi ini sebenernya ya Kalau kita liat Defensive awareness nya dia tuh Cuman 70 loh Vision dia berapa vision Vision dia 77 bahkan Jadi Deploying playmaker Kalau misalnya diliat sih Short pass 80 pak Short power 63 Terus Attribute defense nya Oke Stand tackle nya bagus banget Gila 75 cuy Slide tackle nya dia Cuman 67 Jadi Ya gak buruk gitu loh Kalau misalnya kalian bener-bener Memain ini di defense midfielder Bisa banget Dan ternyata dia punya trade nya Malah playmaker Oke Menarik sekali pemain ini Coba ya Sekarang kita cek ke Default plan Aku penasaran deh Kalau kita gue taruh disini Oke Minus 1 dia Disini Enggak Bukan dong Disini Disinter mid sini Ya disini dia oke ya Jadi ini Wah ini Wah gila sih Gue baru nyadar pak Leon tuh Squad nya gokil juga ya Bruno Guimaraes Terus ada Husem Awar Ada Kakere Terus ini ada si Lukas Paketa Lagi dari Milan Ya ampun Midfield nya Lihat dong Buset Dan ini Ini tinggi-tinggi Main muda semua kan Husem Awar 22 Guimaraes 22 juga Ya ampun Bagusnya Leon Oke Coba kita lihat Development plan nya Si Maxence ke akhirnya ya Kita ke Squad Hub Terus Kita langsung Development Kita langsung Lihat Mana dia Oke Ini dia Jadi Coba kita Cek Pace oke Passing oke Dribbling dia yang paling bagus Balance 84 Itu paling tinggi ya Atribut tertingginya dia ya Kalau gak salah ya Ya Short pass dia 80 Juga tinggi banget Jadi yang tembus 80 Itu short pass Balance Agility Sama aggression Dia udah 80 juga Oke Jadi Coba deh Gue penasaran Kalau kita latih jadi Attacking midfielder Butuh waktu berapa lama Defensive midfielder cuma 6 pekan Definitely bisa nih Kalau kalian mau jadiin dia murni Defensive midfielder Bisa banget Oke Attacking midfielder Hanya 50 pekan Tidak selama yang gue kira Setahun Gue kira akan ratusan gitu loh Karena Atribut shooting dia masih agak jelek 57 kan Agak rendah Dan biasa kalau misalnya Attacking mid At least mesti punya Mungkin di Long shot Penalties Beberapa harus ada yang udah 70 mungkin Untuk mempermudah gitu kan Perkembangannya Jadi ini sebenernya bisa aja sih Kalau misalnya Kalau dia masih 20 tahun juga pak Jadi ini project gitu loh Project jangka panjang Kalau misalnya kalian mau jadiin dia Attacking midfielder Dari awal nih Dari musim pertama Kalian beli dia langsung Dikirin buat kalian Langsung sikat 50 pekan Dan bisa lebih cepet ya Ini formnya oke Jangan lupa Estimasi 50 pekan itu Di form oke dia Oke kalau misalnya Gue mau biarin dia jadi Yaudah CM aja Di playing playmaker Jadi gak perlu jadi Attacking midfielder Toh ntar dia bakal mainnya Agak di belakang juga Kita bisa kasih dia di Development growth Yang playmaker Itu passingnya Semua jadi latih Long shot dilatih Composure sama stamina Oh stamina juga Tumpah 80 pak 282 Sama weak footy bakal jadi 4 bintang Ini juga penting Karena dia kayak kuatnya kayak kanan Kalau misalnya 3 bintang Berarti kayak kirinya Masih agak kurang Standar Oke terus kalau misalnya Mau jadiin box to box Pace nya dia bakal ditambahin lagi Finishing attack position ditambah Terus long pass Short pass Ball control sama stamina Agile itu udah gak naik Dan attack yang nge-cred Dia juga udah gak naik Karena sudah high Ini sama-sama sekitar 18-17 pekan ya Terus untuk yang Ball winning midfielder Ini dilatih Oh ini bagus nih untuk Si M yang lebih ke defensive ya Short pass nya dinaikin Reaction Ball control Interception Stunt tackle Slight tackle Stamina Strength Strength actually bagus banget nih Karena kalau misalnya Perhatikan strengthnya dia Bakal naiknya 3 panah ke atas Dari 5-6 Defensive rate nya sudah high 18 pekan Dan yang terakhir adalah Central midfield Ini bakal ningkatin skill moves nya dia Terus ini lebih ke Spring speed dinaikin Vision nya bakal dinaikin Passing nya Terus short pass dinaikin lagi Composure Ball control Sambil dribbling dinaikin Stamina strength Ini juga bagus Strength nya juga dinaikin Dan skill moves 4 bintang Kalau gue sih disini sih Kalau misalnya gue beli dia Gue langsung disini 18 pekan Ya kira-kira 5 bulan lah Hah? 5 bulan? Iya 5 bulan bener Gak ada 4 bulan setengah lah Gak selama itu Untuk Ngelatih dia di Development ini Oke banget sih Wah gue Sangat-sangat tertarik Ini Sumpah sih Winter series kali ini Itu banyak banget pak Pemain-pemain yang menarik Itu banyak banget asli Liat attribute nya Ini 20 tahun Jangan lupa Ini 20 tahun pak Ini masih 20 tahun Oke Sekarang kita mungkin bisa Liat lebih deket Dan kita coba kasih sepatu aja lah ya Loh Loh Bukan pak Disini dong Ke edit players Terus kita langsung saja Dia dong berapa sih tadi? Dia itu Oh nomor 25 ya Oke jadi ini Untuk Maxence Kakere 15 Februari 2000 Oke Sesuai dengan ini tadi ya Kenapa gue Seolah kaget seperti itu Terus Coba kita kasih dia Sepatu Apa? Gue gak tau dia di relapse Sepatunya apa sih Ya asal aja lah ya Apapun lah ya Gak penting juga Ya ini yang putih-putih aja lah ya Adidas apa ini? Adidas X Ghosted 20 plus In flight Uh keren amat Dan ini cocok banget Sama jerseynya dia sih Oke jadi kalau misalnya Mau liat terdekat tuh Kita kesini Nah ini dia Ini real face dari Maxence Kakere Nama di bahang Kakere Dan nomornya 25 Jadi kalau misalnya kalian mau Ambil dia Saran gue sih Di musim pertama sih Entah itu di winter Atau Di summer Kalau misalnya kalian gak disable ya Transfer window nya Karena Feeling gue Ketika dia nyentuh rating 80 nih Dia kan ada 76 sekarang kan Begitu 80 Market value nya mungkin bisa 20 juta plus Plus langsung Jadi Segera aja sih Kalian Sikat Gue Tertarik Tapi Tidak tau Bakal Mesti gue datengin dimana gitu Karena banyak banget main muda yang Kayak sayang gitu loh Cuman nih kalau misalnya gue Semuanya gue sayang-sayang Roto Glory Maksudnya kita datenginnya Banyak banget dong nanti Gak ada duitnya Masalahnya Pak Roto Glory Ini kasusnya sama kayak Adil OCC kemarin Meskipun Untuk kasus Adil OCC Dia muda banget kan Maksudnya 17 tahun Kekir ini kan lebih Ya 20 tahun lah Dia bilang tua sih Enggak sih Cuman maksudnya Untuk ukuran main muda Yang di series kita ini kan U23 lah ya Anggapannya winter series Kayak gini kan Jadi Ya dia udah setengah jalan U23 tahun gitu Dari 17 sampai 23 gitu Jadi ya Tengah-tengah lah Dia bilang muda banget Untuk ukuran Bandingan sama main yang 17-18 ya enggak Gitu Jadi ya Ini pickup yang bisa kalian Ambil di Keren mode kalian Anyway Thank you banget Sudah Memberikan saya waktu istirahat Ya sebenernya bukan Memberikan juga sih Gue yang memutuskan Buat istirahat Anyway kemarin Livestreaming kita Challenge akhirnya gagal Di hari ke-25 Tidak masalah juga Gue Emang pengen ngetest aja Gue sanggup beberapa lama Ternyata Di hari ke-25 kemarin Tidak sanggup Jadi gue akhirnya istirahat Dan Sebenernya sih Gue bener-bener Tadinya Gue Niatnya Ini anyway Bodo amat ya Curhat dikit ya Yang denger Dengar aja gak masalah Tadinya gue Pengen Liburnya tuh Bener-bener Sampai tahun baru Bener-bener Ya udah Udah Gas aja tahun baru Langsung sekalian Karena gue seanyep itu Kemarin Ya anyepnya juga Karena banyak alasan Karena Gue emang main Vivanya lagi Udah mungkin Kelamaan live streaming Tiap hari kali ya Plus bikin konten Chelsea segala macem Jadi ya Main FIFA juga udah Rada Lagi gak pengen main Gitu loh Dan gue gak mau maksain kan Terus kemarin juga Kejadian yang tau banget kan Di episode terakhir Chelsea Musim pertama Episode terakhir Baru Serana Musim ketiga Di live streaming Ya ampun Yang nonton semuanya Tau lah Dan itu juga Mereka juga Pas nonton live streaming Gue dibilang Bang Udah lah Kayaknya istirahat dulu aja lah Bahkan ada yang suruh ke Conseling Ke mental health Conseler Gak lah Gak lah Gak lah Gak sampai separah itu Tapi Gue Akhirnya Mencoba untuk Ya mungkin Winterseries dulu lah Kita lanjutin Jadi abis ini sih Gue rencananya mau langsung lanjut lagi Gue gak tau naik Berapa video Winterseries Malam ini Tapi gue juga ini Sambil ngecil juga Sambil enjoy Liburan lah Tadi gue abis pulang ke rumah Ketemu keluarga Segala macem Biasa Gue udah balik ke apartemen Sekarang Udah Ya mulai Bisa dikit-dikit Buka FIFA Meskipun kalo misalnya Winterseries Enaknya gak main gameplay kan Jadi gue bisa Terus besok Chelsea juga bakal kita mulai Karena Chelsea juga itu Episode 32 Awal musim nih Belum ada gameplay Bisa gue Seru banget Jadi Masih akan lanjut semuanya Tapi ya Update aja mungkin Live streaming berarti ya Udah selesai challenge Berarti Gue tidak Tanda kutip Punya kewajiban Buat setiap hari Musti live banget Enggak Tapi Ya mungkin aja Gue bisa tiba-tiba 3 hari berturut-turut Seminggu berturut-turut Live streaming Ya bisa Pokoknya kalo misalnya Gue lagi mood Gue lagi pengen live Gue akan live Kalo enggak ya enggak Gitu ya Simple Yang penting gue udah Mencoba untuk bikin challenge sendiri Dengan Tujuan Emang mau ngetes aja Itu gue Kalo misalnya streaming Gue paksain Tiap hari full Itu gimana sih Ngatur jadwalnya gimana Time managementnya gimana Mental managementnya gimana Terus kayak Dari segi fisiknya juga kan Ngatur jam tidur Dan lain-lain Ya itu Pengalaman baru buat gue Seru banget Jadi gue ngucapin thank you banget Buat kalian yang udah ngikutin Apalagi buat yang ngikutin Gak cuma di CJM Tapi yang kalo misalnya Gue live streamin di channel personal Gue juga Pada ngikutin Respect banget buat kalian semua Thank you banget Gue fresh Udah fresh banget Gue jujur sekarang Makanya gue mau bikin ini Karena kalo tidak fresh Tidak mungkin saya bikin ini Gue akan coba untuk selesaikan Ini baru main ke-12 Jadi gue masih Masih setengah jalan pak Masih ada 13 main lagi Dan rencananya sih Harusnya Kalo bisa sebelum Tahun baru Namanya juga winter series sih Jadi harus sebelum Tanggal 1 Januari Sebelum ganti tahun Winter series 2020 Ini harus selesai Oke Jadi ntar mungkin yang setelah ini Videonya ya gak bakal panjang Karena ini kan ada Curah colongan lah Sedikit Yang nonton juga gak banyak lah disini Jadi shoutout buat kalian semua Yang nonton sampai akhir Mungkin bisa komen di bawah Karena gue jadi bisa tau kan Bedain orang-orang yang emang Winter series itu Hampir ditonton sampai ujung Sampai ada curhatan-curhatan colongan Seperti ini juga pernah denger Komen di bawah lah Silahkan Pengen tau aja gue orang-orangnya Wujudnya kayak apa Namanya siapa-siapa aja nih Oke Jadi gue bakal langsung gas Yang setelah ini Enjoy Kalian juga enjoy Meskipun gue tau mungkin Buat sebagian kita Karena ada paman corona ya Kayak libur akhir tahun Jadi beda gitu kan Buat yang raya natal Juga ada berapa mungkin Yang gak bisa ketemu keluarga Segala macem Buat yang mau tahun baruan Juga susah gitu kan Kemana-mana harus ada Zurat izin Ini itu Dan akhirnya mungkin Kalian memutuskan buat Stay di rumah Atau di kosan Atau di mana gitu kan Di tempat kalian bisa lagi kerja Lagi merantau di kota lain Pokoknya intinya Have fun aja Kalian pun juga bisa Cari kesenangan lah Dengan kalian stay di rumah Memang liburan akhir tahun-tahunnya Agak sedikit berbeda Tapi inget Pesan gue Dijaga lah Apa ya Kebahagiaan kalian Itu kalian ngatur sendiri Jadi kalian yang tau sendiri Jadi kalian bisa cari hal-hal lain Tidak perlu selalu Harus yang Aduh gue mesti nongkrong sama temen Gak Gak juga Anda bisa pasti Oke dan ya gue harapannya Tadinya yang gue bilang tadi Tadi gue mau Sampai akhir tahun Sampai tahun baru Bahkan gue baru bikin video lagi Tapi Ya gue juga mikir bahwa Kayaknya emang lagi kayak gini-gini Banyak orang lagi Bingung Mau nonton apa Mungkin cari hiburan Khususnya buat kalian-keren Yang mau nonton CJM gitu kan Aduh masa Di saat-saat lagi begini Kita-kita lagi Gak bisa kemana-mana Paling di Jakarta nih kan Dijaga banget kan Keluar masuk susah segala macem Gak ada video Ya akhirnya gue mikir ya Peran gue juga lah Untuk Coba untuk kayak Ya ayo bikin video Siapa tau ada Kalian yang emang Mencari tontonan Sampai bola gitu kan Bisa menghibur Bisa kasih kalian Distraction Jadi kalian juga gak terlalu stress Mikirin masalah hidup Atau apa Gue akan sangat seneng banget Kalo misalnya bisa Ngebantu Di Saat-saat seperti ini Di saat Banyak sekali orang yang Stress gitu kan Karena Permasalahan yang ada Dan lain-lain Dan mereka gak bisa Ketemu keluarga Segala macem Itu stressful sih Jujur Jadi Ya enjoy pokoknya Buat kalian semua Dinikmatin aja Konten-kontennya Besok gue Harusnya sudah bisa Nge-upload Chelsea Karena tuh tadi juga gue udah Ngomong kemana-mana Di Twitter dan Instagram Segala macem kan Bahwa season 2 Chelsea Keren Kita bakal lanjut besok Jadi dinikmati saja Gue live streaming Tentunya juga akan Segera kembali Jadi ditunggu aja Pokoknya kalau misalnya Gue live di channel personal Yang gue bakal update di Community tab di channel CJM Jadi kalian harus Ngecek-ngecek Setiap hari Supaya tau At least kayak gue Live dimana Segala macem Kalo gak ya di Twitter juga ada Update-nya di deskripsi Semua itu kalian bisa lihat Bisa di follow Instagram Twitter CJM Pokoknya mari kita mengakhiri Tahun 2020 Memang stress atau masalah itu Tidak bisa kita hilangkan Dari kehidupan kita Tapi at least kita bisa Untuk sementara waktu Mungkin ngedistract sedikit lah Pikiran kita Dengan cari hal-hal yang kalian Senang Hobi kalian Segala macem Pokoknya intinya Jangan terlalu Dibawa semuanya Stress Segala macem Saya tau Memang saya bukan orang paling tepat Yang ngomong seperti Yang bisa ngomong seperti itu Karena saya juga suka Terlarut di masalah itu Tapi Ya saling mengingatkan aja Gak masalah Oke Jangan lupa komen Anda-anda Yang sekarang denger saya ngomong Komen di bawah Silahkan komen Apa aja pokoknya Gue akan tau lah Kalo misalnya kalian Menyinggung-menyinggung Masalah yang gue bahas Di 5 menit terakhir Atau 10 menit terakhir ini Biar gue tau Nama-namanya siapa Oke Jadi sampai jumpa di Perkenalan pemain Terbaik Muda Viva 21 Keren mod Winter series Pilihan CJM Yang berikutnya Pemain ke 13 berarti ya Dan sampai jumpa di Video Baru besok Chelsea Keren mod Livestream yang berikutnya Tidak tau kapan Ditunggu saja Pokoknya Gue akan berusaha untuk Produktif Di akhir tahun ini Saya tidak Jadi liburan Sampai akhir tahun Tidak jadi liburan seminggu Sehari cukup ternyata Karena gue udah kangen langsung Kangen banget nih Ngeliat si putih Di samping kanan Segala Wah kangen pak Tapi ya Hopefully Gue bisa lebih Baik lagi mainnya Setelah liburan Dan tentunya Gue juga akan hatihan Terus lah buat Chelsea Buat Barcelona juga Oke Thank you banget Sekali lagi semuanya Sampai jumpa di Video selanjutnya Dari Winter Series 2020 Bye guys Sub indo by broth3rmax